Intro Satreskrim Polres Buleleng telah menetapkan Suin sebagai tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan terhadap korban yang tiada lain adalah istrinya sendiri. Tersangka Suin mengaku kesal kepada korban lantaran membela temannya sehingga nekat menghabisi nyawa korban saat dalam kondisi mabuk. Polisi telah menetapkan Suin sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap korban Sri Indrawati yang tiada lain merupakan istri dari tersangka. Satreskrim Polres Buleleng saat ini masih menunggu hasil autopsi dari RSUD Buleleng yang rencananya dilakukan hari Kamis ini. Dari pengakuan tersangka Suin mengaku dirinya kesal atas kelakuan istrinya yang telah dinikahinya selama 2 tahun lantaran lebih membela teman minumnya daripada dirinya. Pertengkaran pun terjadi pada saat minum karena masalah musik dan juga tersangka dipaksa meminum arak oleh temannya. Saat itu tersangka yang kesal langsung memukul korban sebanyak 1 kali. Pertengkaran berlanjut di dalam kamar di mana tersangka yang dalam kondisi mabuk dan kesal kembali menanyakan istrinya yang membela temannya ketika itu. Terjadi cekcok mulut sehingga tersangka melakukan pemukulan beberapa kali kepada istrinya. Kesel karena di saat waktu itu malah nyala-nyalain cara terus membelain orang lain. Masalahnya kenapa kok? Karena saya cekcok mulut sama teman. Cekcok mulutnya kenapa? Waktu minum. Masalah apa itu? Masalah musik. Musik. Beberapa kali memukul di sini? Beberapa kali. Beberapa kali. Waktu di luar? Satu kali. Satu kali ya? Sesuai dengan siap. Cekcok ya? Oke. Sudah lama nikah? Dua tahun. Punya anak? Kapolres Buleleng, AKBP, Andrian Pramudianto mengatakan pihaknya masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Setelah hasil otopsi keluar, maka akan dilakukan gelar perkara di lokasi tempat kejadian perkara di Celukan Bawang. Suin kini untuk sementara ditahan di rutan Mapolres Buleleng. Sangka, ya, terdapatkan hasil gelar perkara. Dan putih-putih yang ada, takutan di terdapat kejadian sangka, maka 351 A3. Untuk penyebab kematian, hari ini sedang dilakukan otopsi oleh R2B. Nanti hasil akan ditolong lebih lanjut ke pihak penyidik. Itu motifnya, nak? Motif. Sebenarnya apa, nak? Sebelum mereka bertengkar itu masalahnya apa, nak? Ya, jadi mereka ini pada saat hari kejadian itu, mereka minum 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 minum. Setelah itu, si korban membelah saksi yang ada di lokasi pada saat minum, terkait dengan kejadian tersebut, pelaku tidak terima. Kenapa korban membelah saksi tersebut?